Waaah, seger banget sih makan es krim siang-siang gini Wait, ngomongin kelapa, gak cuma dagingin kelapanya aja nih yang bisa dimanfaatkan Fems Batok kelapanya juga bisa loh, jadi tempat es krim Mantap Kedai es krim yang ada di Jalan General Ahmad Yani, Kota Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini Memang jadi rumah makan yang diburu pencinta minuman dingin di tengah udara pantai utara yang panas Fems Gak cuma rasanya aja nih yang bikin nikmat Fems Tapi sensasinya juga Rasa nikmat buah kelapa yang masih ada di dalam tempurung dan berpadu dengan es krim Bikin lidah gak mau berhenti deh Mau tau cara bikin ya Fems? Gak susah kok Nih, buat yang kelapanya udah ada Pertama, pilih dulu nih buah kelapa yang masih segar Butuh kecermatan dalam memilih buah kelapa yang segar Fems Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga nih Kalau udah ketemu, langsung deh kita kupas Pertama, potong dulu bagian ujung dari dua sisi buah kelapa ini Fems Hal ini dilanjutkan untuk membuat batok kelapa mudah diletakkan di meja saat disajikan Setelah itu, kupas seluruh kulit bagian luar kelapanya Terus, potong deh buah kelapanya menjadi dua bagian Sips Sekarang, kerok daging buah kelapanya Fems Pada pembuatan es krim batok kelapa ini, ya dipakai cuma batok dan dagingnya aja Airnya disimpan dulu ya Lumayan, buat ngilangin aus Lanjut yuk Langsung masukin sereal Agar-agar rasa kelapa, terus masukin deh es krimnya Ada tiga rasa es krim yang dipakai Yaitu coklat, stroberi, dan vanila Mantap Wets, jangan lupa juga nih Kasih mesesnya ya Atau taburan coklat kepingan berwarna-warni Stik rasa pandan Dan coklat cairnya Mantap Taraaa Udah jadi deh es krim batok kelapanya nih For your info, Fems Selain menjadi tempat es krim Ternyata batok kelapa ini juga punya banyak manfaat lho Konon, batok kelapa dapat menjadi bahan pengawet makanan alami Menjadi obat untuk menderita diabetes Dan menurunkan kolesterol Mantap Terima kasih telah menonton